Kita jatuhin bola besi, seperti itu. Kita hantem ke aluminiumnya. Nah, standarnya aluminiumnya itu tidak boleh cracking, Pak. Gila, itu tadi bolanya kenceng banget loh. Kenceng. Seperti peluru, Pak, ya. Bener-bener mulus tuh. Yes. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu pabrik aluminium komposit panel. Kenapa kita di sini? Karena gue lagi ada satu proyek nih, teman-teman. Jadi ada satu ruko tua di daerah BSD yang lagi kita kerjain sekarang. Itu rukonya itu fasadnya udah tua banget. Cuman mereka pengen bikin jadi satu coffee shop yang tampilannya modern. Tapi butuh waktu yang cepat. Karena kan ada sewanya, teman-teman. Jadi pengennya itu fasadnya langsung berubah cepat dalam hitungan minggu. Supaya bisa cepat-cepat buka dan nggak rugi di masa sewanya. Nah, makanya kita pengennya fasadnya itu menggunakan aluminium komposit panel. Nah, yang kita pakai ini sekarang itu adalah si Alcopan ini nih. Kenapa begitu? Karena ternyata referensi proyeknya mereka tuh banyak. Bahkan kalau teman-teman tahu, Raffi Ahmad kantor barunya aja tuh udah pakai produk dari Alcopan ini. Banyak tuh, sampai ada Gudung TVRI, ada Siorumeceri, semua pakai ini. Jadi ya udah pasti bisa dipastikan, kualitasnya itu pasti bagus. Nah, kita juga pengen ngenalin ke kalian, ngeliatin juga kayak apa sih pabriknya. Jadi kemarin pas kita telepon, udahlah main aja ke pabrik. Sekalian aja kita pengen lihat gimana cara pembuatannya. Karena nanti nih teman-teman, ada juga proses untuk uji tahan barangnya. Jadi kita emang pengen mastiin barang yang kita sampein ke kalian tuh benar-benar bagus. Yuk ikutin gue terus yuk. Dan ini kalau kalian lihat nih, disini nih. Wah ini keren banget ya. Jadi begitu masuk ke pabriknya tuh, ada satu Gundam. Dan ternyata Gundam ini tuh semua full dibikin pakai Alcopan. Jadi bisa dibayangin, tergantung kalian bisa kreatif kayak apa, bisa dibikin bentuknya bahkan sampai kayak Gundam begini. Ya sekarang kita masuk ke dalam pabriknya. Tapi sebelumnya kita ke kantornya dulu ya, kita mau tanya-tanya kemarin udah janjian sama Pak Antoni. Pak Antoni itu nanti bakal bantu kita untuk ngejelasin apa sih produk-produk yang ada disini. Ternyata ada juga aluminium komposit panel yang premium. Nah, jadi kalau temen-temen pengen punya satu fasad yang tahan sampai 20 tahun, gak usah takut pudar. Ini ada produk premium dari mereka. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam ofisnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke ofisnya. Kita udah janjian sama Pak Antoni disini nih temen-temen. Halo Pak Antoni, apa kabar? Halo, Pak Yaman. Kita mau nanya-nanya ya, sibuk kan ya? Oke, silahkan available, silahkan duduk. Oke. Pak Antoni, kemarin tuh saya udah dateng ke Meru ya, cuman saya penasaran banget pengen ngeliat si pabriknya ini. Ini tuh katanya ada tiga varian ya sebenernya ya. Tiga apa tuh namanya tuh Pak? Kita punya tiga produk, jadi Pak Yaman, jadi ACP ini kita produksinya lokal di Indonesia. 100% Indonesia ya? Betul, 100% Indonesia dari tahun 2012. Jadi kita punya brand yang paling premium namanya Mako. Mako. Yang kedua kita punya Alkopan. Alkopan. Yang ketiga kita punya Tajima. Tajima. Yes. Bahwa bisa ceritain nggak sih Pak, perbedaannya yang murah, yang mahal, sama yang tengah-tengah? Oke. Aku akan jelasin dulu. Jadi kita punya brand Mako. Mako ini full spec untuk outdoor. Outdoor ya? Yes, keren. Oke, jadi ini cocok nih. Betul, jadi ini outdoor spec only. Nah cuman ini specnya kita ada dari 0,3 mili untuk aluminium skinnya sampai 0,5. Tapi untuk bedanya adalah di 0,3 kita rekomendasikan untuk gedung di bawah dari 8 lantai. Sedangkan untuk 0,4 kita 8 sampai 12. Dan 0,5 mili, eh 0,5 milimeter untuk 12 lantai ke atas. Oh jadi perbedaannya di situ ya? Nah jadi di Mako ini top produk kami, itu sudah memakai aloe yang 5.005. Oh aloe-nya 5.005? Betul. Bedanya apa Pak Hilman? Jadi aloe seri dibagi menjadi aloe 1.100, ada 3.003, dan 5.005. Oke. Kalau 1.100 itu hampir murni 99% itu aluminium. Sedangkan semakin tinggi serinya, itu semakin keras dan semakin rigid. Jadi semakin kaku, flat. Sedangkan ini pakai yang seri tertinggi ini? Yes, ini seri tertinggi. Ini seri 5 itu ya? Nah untuk warna kita beragam sekali ya Pak Hilman ya? Warnanya beragam banget nih. Bisa dilihat. Jadi kemarin itu, ini kan yang mau saya bikin itu agak premium Pak. Dia maunya tuh unsurnya ada emas sama perak gitu. Oke. Nah kemarin saya dikasih tau katanya ada satu yang ini ya, yang paling topnya ya? Oh iya betul. Jadi ini tuh apa sih Pak? Jadi ada alanod namanya. Jadi untuk coating dari aluminiumnya itu, kita langsung dari Jerman dan memak anodize sistemnya. Oke. Sedangkan untuk ACP, umumnya itu liquid coating. Jadi untuk versi anodize ini, dia lebih scratch resistant. Dia juga versinya itu dia seperti cermin dan bisa ditaruh di outdoor Pak Hilman. Oke. Kalau ditaruh di outdoor ini, kita punya garansi sampai dengan 20 tahun. Garansinya itu? Warna. Warna? Betul. Saya tuh pernah ngeliat tuh Pak, pakai begini tuh kayak berbayang-berbayang gitu. Kalau ini enggak ya? Ya bener sekali. Itu kami jamin. Itu termasuk garansinya itu ya? Sudah termasuk garansi. Oke. Jadi kalau Pak Hilman salah memakai spec, di barat saya spec indoor dipakai di outdoor, ya itu efeknya adalah mungkin 4-5 tahun ke depan dia akan berbercak Pak Hilman. Oke. Ya kan seperti cermin yang mungkin coatingnya udah terlupas lah ya, seperti kaca, nah dia seperti begitu. Nah kalau ini enggak akan. Enggak akan begitu ya? Oke karena ini teknologinya teknologi Jerman. Yes. Wah Pak, tapi kalau yang ini mah kayaknya specnya ketinggian nih kalau buat saya. Ini mah kelas mall nih kayaknya nih. Kalau yang buat kafe di Ruko itu menurut bapak apa? Apa perlu pakai ini? Enggak perlu juga kan? Kalau saran saya yang paling value for money itu Pak Hilman itu adalah Alcopan. Alcopan. Untuk kebutuhannya Pak Hilman. Nah jadi di Alcopan ini kita dibagi ada spec yang outdoor, ada indoor juga Pak Hilman. Tapi untuk spec outdoornya ini, untuk Ruko yang kelasnya tingginya mungkin 1 sampai 8 lantai. Masih oke. Masih oke ya? Masih oke sekali. Dan tadi bapak saya enggak salah dengar tuh Pak, ada indoor ya Pak? Ada indoor betul. Oke, jadi gimana tuh? Jadi untuk ACP ini bisa kita pasang di kitchen set juga Pak gitu loh. Oh di bagian kitchen setnya ya? Yes, ataupun partisi-partisi. Atau buat wall panel seperti kayak gini-gini ya? Ini wall panelnya dari... Ini semua ACP ya Pak? Oke, dan ini produk Alcopan ya Pak? Yes, produk Alcopan semua. Tuh, jadi kalau temen-temen pengen punya tampilan yang industrial, di cafe kalian gitu atau di rumah kalian ya kalian juga bisa pakai loh ini. Seperti kayak gini nih, abu-abu kayak gini abis itu ada tali air, tali airnya itu karena sambungannya itu. Jadi menghasilkan tali air, hasilnya bener-bener terlihat sangat industrial. Nah Pak, saya mau nanya lagi Pak, ini kan supaya fasad itu nggak terlalu kaku, saya tuh pengennya ada sedikit, ya ada grafir begitu. Ah oke, sip, tadi memang Pak Hilman sudah mention ke saya. Jadi ACP ini memang bisa Pak, kita grafir. Jadi bahasa sederhananya CNC, jadi kita bolongin mau motif apapun bisa Pak Hilman. Jadi saya tinggal kasih faktornya ke Bapak ya? Betul, tinggal kasih desain, kita akan bolongin sesuai dengan desain yang Bapak mau. Jadi biasa ada permainan ya Pak ya, fasadnya biar looksnya nggak boring Pak, nggak monoton. Nah itu langsung dikerjain di sini kan? Betul. Jadi Bapak mau lempar-lempar lagi, soalnya saya butuhnya buru-buru loh Pak. Nah itu dia, salah satu kelebihannya beli di sini Pak. Jadi dari CNC sampai bending, bending itu dibuletin, itu juga bisa Pak. Jadi kita terima di sini, jadi all in Pak. Sekarang pertanyaannya Pak, saya tuh butuhnya nggak terlalu banyak tuh. Saya hitung-hitung kemarin paling cuma butuh 3 panel. Bisa diterima nggak CNC di sini 3 panel Pak? Oh bisa Pak. 1 panel pun kami terima Pak. 1 panel itu teman-teman 1,2 meter x 2,4 lah kurang lebih. Iya betul. Jadi kalau emang kita mau bikin grafir-grafir segala macem ya teman-teman harus bikin beberapa tuh. Kurang lebih besarnya 1,2 x 2,4. Nah itu ngomongin kayak gitu biar teman-teman tau juga Pak, harganya berapa sih Pak? Untuk harga Alcopan sendiri, kita rangenya per lembar itu dari 400 ribu sampai dengan 700 ribuan. Tergantung warnanya? Yes, dan speknya outdoor atau indoor. Outdoor atau indoor. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, kalau outdoor yang paling murah berapa Pak? Sekitar berapa? Kalau outdoor paling murah di sekitar 700 ribu per lembar. 700 ribu per lembar. Kalau yang warna spesial-spesial kayak gini? Kalau untuk warna silver dan doff itu kita satu harga Pak, sama. Oh sama nih? Saya pikir silver itu lebih mahal, nggak ya? Betul, nggak. Jadi kita samakan. Untuk warna seperti glossy itu memang ada sedikit lebih mahal. Selisih sekitar 20 ribu. Untuk warna wood color itu kita selisih sekitar 100 ribu. 100 ribu, jadi sekitar 800-an ya? Betul. Oke, jadi teman-teman dari indoor sampai outdoor. Indoornya itu dimulai dari 300 ribuan, sedang outdoornya mulai dari 700 ribuan tuh teman-teman. Dan itu pakai merk Alcopan. Saya dengar-dengar gini Pak, kalau Alcopan ini kuatnya sampai 15 tahun ya? Ya, betul. Kalau si Mako sampai 20 tahun? 20 tahun. Nah kalau si Mako ini range harganya berapa Pak? Kita biasa hitungan per meter ya Pak ya? Karena ini project-an ya. Biasa per meter itu di kisaran 280 ribu per meter persegi sampai dengan 300 ribu. Per meter persegi? Betul. Itu kalau untuk Mako ya? Yes. Nah Pak, saya ada pertanyaan terakhir nih. Ini kan coffee shopnya ini pengen juga jualan yang di gerobaknya Pak. Saya dengar-dengar ada aluminium composite panel yang paling murahnya tuh yang untuk versi gerobak tuh Pak. Ada nggak tuh Pak? Nah, pas banget Pak. Jadi di sini kita punya tajima juga Pak. Oke. Jadi memang ini sangat cocok untuk pembuatan seperti gerobak-gerobak gitu ya. Gerobak-gerobak mini gitu ya. Karena memang tidak dibutuhkan tekukan Pak. Dan kalau ini harganya berapa nih Pak? Kalau untuk harga tajima sendiri kita perlembannya di kisaran 245 doang Pak. Oh murah ya? Murah banget. Jadi ini dengan tajima ini pun juga punya motif yang banyak. Jadi kalau teman-teman mau berkreasi juga bisa pakai tajima. Bisa untuk bikin gerobak atau untuk bikin bud nih. Jadi kalau teman-teman yang suka pameran mungkin bisa nih cocok pakai ini ya Pak ya? Betul. Bahkan kitchen set juga bisa Pak. Kitchen set juga bisa pakai ini? Karena Bapak bisa lihat kami punya warna-warna marmer. Wine marmer gitu. Jadi kita meniru warnanya batu alam. Kayaknya ini sih kedepannya akan jadi tren nih teman-teman. Kenapa? Karena ini bener-bener anti rayap. Ya Pak ya? Betul. Udah capek lah kita pakai kayu segala macem. Kalau pakai aluminium begini mah bertahun-tahun juga pasti aman. Apalagi indoor ya Pak. Betul. Kalau untuk indoor ini warnanya aman Pak. Untuk pembersihannya juga sangat easy banget. Tinggal dilap saja bersih Pak. Ayo Pak Ilman kita langsung lihat-lihat sebentar ya ke pabrik. Ke pabrik ya? Yes. Soalnya kemarin pas kita telepon ke Meru ya Pak Antony ngajakin. Mau ngeliat nggak anti cracking apa segala macem tes pengujian. Nah nanti kita mau lihat di sana. Ayo kita lihat prosesnya. Pak ini kalau saya tanya Pak, produksinya bisa berapa banyak sih setahun Pak? Kita setahun 2,6 juta meter persegi. 2,6 juta meter persegi dan ini bener-bener 75% tuh bahannya lokal ya Pak? Yes betul. Nah lokal itu makanya kita mendapatkan TKDN Pak. TKDN ya? Kita tertinggi di angka 70%. 70%? Ya dimana standar dari pemerintah 40% sudah cukup untuk pemerintah. Tapi kami sudah 70%. 70% bener-bener dari dalam negeri? Yes. Kalau teman-teman harus gunain produk dari sini. Karena kita harus mencintai produk Indonesia. Bener kan? Yes. Kalau nggak kita siapa lagi ya Pak? Nah ini kalau ini gimana nih Pak? Nah jadi habis dari proses itu kita penempelan stikkel. Habis itu kita potong mbak ACP-nya sesuai dengan panjangnya yang kita gelendaki. Umumnya mungkin Pak Ilman taunya ACP itu untuk ukurannya adalah 122 x 244 Pak. Nah karena kita pabrik di sini. Jadi kita bisa potong sesuai dengan ukuran custom yang Bapak mau. Bener-bener bisa sesuai custom mbak? Bisa. Oke. Tapi ada paling besarnya diberapa Pak? Kita ada minimal order kuantitinya itu di kisaran 300 lembar Pak. 300 lembar udah mau terima custom mbak? Bisa. Oke. Sehingga menghemat waste ya Pak ya. Iya betul. Jadi ini proteksi sebelum terpasang selesai. Sebelum finishing baru dibuka protectnya Pak. Jadi aman. Jadi udah ditempel dulu di fasad baru nanti kita buka protectnya ya? Betul. Oke kalau ini apa nih Pak di belakangnya Pak? Ini hasil produksinya ya untuk satu lembar ACP. Bisa kita lihat ya Pak. Oh di belakangnya juga di finish ya? Betul. Jadi bukan cuma depannya doang loh teman-teman. Jadi bagian belakangnya juga di finish. Kenapa nih Pak mesti di finish mbak? Jadi tujuannya kami finish itu adalah jadi aluminium itu kan tidak kearatan. Tapi aluminium itu ada namanya oksidasi. Oksidasi. Jadi sehingga kita harus coating cat dasar sehingga melindungi dia dari oksidasi gitu. Karena ini kan bagian belakang teman-teman udah gak kita lihat lagi nih. Kalau sampai oksidasi kan bahaya. Jadi udah disiapin sama mako ini udah di cat dasar teman-teman. Jadi gak perlu takut lagi sama yang namanya oksidasi. Karena aluminium itu lawannya bukan karat tapi oksidasi ya Pak? Betul. Kita kan barusan dari production ya Pak ya. Nah ini saya mau jelasin sedikit. Jadi ACP itu kan dua sisi ya Pak ya. Ada sisi yang berwarna dan belakangnya kan sisinya yang di cat dasar saja Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau proyek-proyek yang membutuhkan dua sisi diwarnai Pak. Dua sisi diwarnai? Kita juga bisa. Oh jadi kiri kanan itu misalnya saya mau sisi-sini merah, sisi-sini merah juga bisa gitu Pak ya? Bisa Pak. Oke. Wah ini bener-bener nih banyak banget stoknya teman-teman di sini. Jadi gak usah khawatir masalah stoknya. Karena ini sama seperti kayak kita mesen keramik teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita beli keramik nih misalnya beli 10 meter persegi kurang 2 meter, kita beli lagi di toko, itu suka belang. Nah kalau di sini enggak karena stoknya bener-bener banyak gitu ya Pak ya. Bener sekali Pak Hilman. Wah ini dimana nih Pak nih? Jadi ini kita masuk ke divisi CNC ya Pak ya. Jadi ini kita lagi CNC untuk ACP Alcopan. Ini ada pesanan dari customer kami. Jadi dibentuknya seperti leaf ya Pak ya. Seperti daun-daun Pak Pak. Ini mungkin Pak Hilman sering lihat di mana nih Pak Hilman? Oh gawat nih. Jadi lihat gak? Pasti kalian suka ngeliat jam dinding di Tokopedia atau di Shopee. Ternyata bikinnya di sini nih teman-teman. Jadi kalau kalian pengen punya produksian kecil-kecilan, bisa pesen di sini. Ya bahkan nomor-nomor seperti nomor-nomor rumah. Nomor rumah segala macam juga bisa di sini Pak ya? Ya atau nomor-nomor table di cafe Pak Hilman nanti yang butuh itu. Oh table cafe juga bisa bener. Menarik ya. Dan ini bisa seberagam banget. Dan teman-teman bisa lihat, ini tuh besarnya adalah 1,2 x 2,4. Jadi teman-teman minimal pembeliannya itu adalah satu panel seperti ini. Dan warnanya pun juga bisa milih bebas sesuai yang ada di katalog ya Pak. Betul sekali. Bahkan extra information for Pak Hilman, kita juga bisa custom color Pak Hilman. Bisa custom color? Betul. Itu gimana maksudnya itu Pak? Jadi warna-warna ya di luar dari warna katalog. Seperti saya contoh ya Pak ya, kadang-kadang ada proyek tertentu seperti mungkin Hyundai atau apa. Atau kayak Pertamina, merahnya harus merah Pertamina gitu ya. Betul. Itu bisa pesen di sini? Betul. Jadi kita bisa custom warna yang sesuai dengan yang owner inginkan. Brandingan si owner ya benar. Karena kan kadang-kadang owner tuh kepengennya fasadnya itu menyesuaikan warna logonya Pak. Ya betul. Nah jadi bisa di custom di sini ya. Gedungnya, bangunannya bisa benar-benar sama-sama logonya. Betul. Oke sekarang jadi Pak Hilman, aku akan bawa Pak Hilman untuk lihat proses QC-nya produk. Yes. Jadi setiap 1 jam sekali kita potong, kita ambil sampel, kita tes Pak. 1 jam sekali ambil sampel, tes. Oh ini ruangan QC-nya? Oke. Yuk. Nah jadi kita akan lihat ini namanya pengetesan tensil strength, Pak. Itu buat apa tuh Pak? Jadi kita mengetes tingkat kerekatan antara si aluminium-nya dengan core-nya. Oke. Yang tadi kita sudah jelaskan di depan. Jadi kita bisa lihat kalau kekuatan dari kerekatan antara aluminium dan core-nya itu jika tidak bagus, berarti itu kita reject Pak barangnya. Oh oke. Nah bisa kita lihat ya Pak, itu ditarik. Jadi kita kelepas dulu aluminium-nya, terus kita jepit, kita tarik Pak. Kita seolah-olah tarik secara paksa untuk buka si aluminium-nya dari core-nya. Nah kita bisa lihat kekuatannya berapa newton, itu yang merupakan standar kita. Jika dia lebih... Tidak sampai di... Tidak sesuai standar. Standarnya buah? Tidak sesuai buah, reject ya? Tidak bagus. Oke. Dan itu dilakuin setiap satu jam sekali? Ya. Jadi ini untuk mencegah, jadi ketika ACP sudah dipasang di proyek, itu dalam jangka waktu yang lama, itu dia tidak akan terlupas Pak. Oke. Jadi daya rekatnya bagus. Dan untuk kerekatannya sendiri, kita juga sudah pakai Dupont punya merek. Next yang lagi, itu kita akan mengetes alu ya Pak ya, aluminium-nya ya. Jadi aluminium-nya ini kita scratch, jadi yang terkelupas itu hanya bagian yang scratch-nya doang. Oke. Tapi sampingnya itu ketika kita pakai kuku, cowok itu, dia tidak boleh terkelupas Pak warnanya. Oh lucu juga tuh alatnya tuh, lihat tuh. Nah. Oke. Ini bisa kita lihat ya Pak Ilman ya. Jadi ini area yang sudah di scratch ya. Jadi kalau kita pakai kuku, nah itu dia tidak terkelupas yang sampingnya Pak. Oke. Mungkin bisa coba. Oke. Jadi begini sampingnya. Oh iya bener ya. Iya. Tuh lihat tuh. Yang di bagian tengahnya tetap aja begitu. Iya. Terus di tes apa lagi Pak? Habis ini kita tes yang namanya impact test Pak. Nah ini bisa kita coba. Jadi kita jatuhin beban ya Pak ya. Dari atas ke bawah kita jatuhin bola besi seperti itu. Kita hantem ke aluminiumnya. Nah standarnya aluminiumnya itu tidak boleh cracking Pak. Aluminiumnya tidak boleh cracking dan coatingnya juga tidak boleh crack. Bener-bener mulus tuh. Yes. Gila ini tadi bolanya kenceng banget loh. Kenceng. Seperti peluru Pak ya. Jadi tujuan kami tes ini adalah untuk make sure si aluminiumnya ini ketika kena benturan atau apapun catnya ini tidak terkelupas Pak. Dalam waktu yang lama. Selanjutnya lagi kita ada tes bending. Tes Pak namanya. Oke ini gimana nih Pak? Jadi aluminiumnya itu kita tekuk. Kok ini bener-bener lebih dari 90 derajat nih? Betul. Jadi kita tekuk, kita tes. Tujuannya apa ketika ditekuk. Dia ini tidak pecah Pak disininya. Bisa kita lihat. Bahkan kalau saya tekuk sampai full habispun. Dia tidak kenapa-napa sini ya? Dia tidak kenapa-napa. Tidak sobek Pak. Oke. Bahkan kita juga ada tes rebus Pak namanya. Jadi ACP itu kita rebus sampai dengan 100 derajat selama beberapa puluh menit. Habis itu kita lihat apakah ACP itu terkelupas dari si corenya itu. Aluminiumnya. Padahal matahari paling 70 derajat lah ya. Betul sekali Pak. Tapi di tesnya sampai 100 derajat ya? Betul. Oke. Nah ini saya mau show ke Pak Hilman. Jadi ACP itu proses di bendingnya seperti apa Pak Hilman? Jadi kita akan melengkungkan ACP yang kita lihat lurus gitu ya Pak ya. Itu juga bisa dibuat lengkung. Nah ini seperti ini prosesnya Pak. Jadi perlahan-lahan kita jepit kita lengkunginnya perlahan-lahan Pak. Oke. Nanti fungsinya buat apa nih Pak? Jadi fungsinya untuk kolom-kolom Pak. Nah mungkin Bapak sering lihat tuh kolom-kolom mungkin di kolom-kolom di bagian fasad. Iya, iya, iya. Yang membentuk lengkungan. Oh, ngerti-ngerti saya kalau bentuknya begini ya. Yes, betul. Nah ini udah jadi Pak. Iya. Jadi ACP-nya itu udah kita lengkungin. Ini bisa request sesuai dengan yang diingatkan oleh customer. Diameternya ya? Yes, diameternya. Karena R-nya itu berapa? R-nya berapa? Tinggal pesen aja. Yes. Kasih tahu gambar kerjanya. Yes. Dibikinin di sini ya? Yes. Selanjutnya Pak Hilman, aku akan show ke Pak Hilman proses dari grouping. Grouping ya? Grouping itu buat ngelipat-ngelipat itu ya? Bener sekali. Eh, halo Pak Satun. Halo Pak. Kenal ini Pak Hilman. Halo Pak. Jadi Pak Satun merupakan salah satu kintingan dari pabrik kami. Oke. Ya kan? Jadi kita mungkin Pak Satun bisa show ke kita proses kintingan. Untuk proses tegukan samping. You want samping? Untuk proses tegukan samping, biar sampingnya rapih ya. Nggak kelihatan ujung ini. Dia akan diteguk seperti ini. Nanti ada sampel yang sudah diteguk. Contohnya. Ini di router dulu lah istilahnya ya? Ini di router. Ini bagian belakang nih teman-teman? Ini bagian belakang ya Pak? Iya, betul. Ini di bagian belakang. Nanti setelah teguk begini, jadi sampingnya rapih ada air sedikit. Ada air sedikit. Nah contohnya itu kayak gimana Pak? Contohnya yang udah ada ini. Oh, jadi yang udah kita lihat di mall-mall itu yang rapih itu sebenarnya nekuknya di sini juga ya Pak? Iya, ini salah satu yang sudah jadi. Jadi nekuknya ini rapih. Rapih nih tegukannya nih teman-teman. Jadi bukan manual nih mesin semua. Tuh mesinnya tuh. Lihat tuh. Oh gitu cara kerjanya. Iya. Ini ACP dalam negeri tapi produknya nggak kalah sama luar negeri. Oh ACP dalam negeri tapi nggak ya harus menang lah Pak. Oh iya. Iya kan? Namanya gue dalam negeri. Karena saya mengutamakan kualitas. Nah. Gitu. Nah Pak Tony tadi kita udah muter-muter. Udah liat pabriknya segala macem. Sekarang pertanyaan-pertanyaannya begini nih Pak. Kalau misalnya kafe kopi saya ini sebenarnya ini klien saya ini agak oke juga Pak. Jadi dia mau bikin cabang tuh sampai di luar pulau Pak. Ada di Kalimantan, ada juga di Sumatera. Itu gimana tuh Pak? Oh kalau untuk sistem distribusi dari ACP kami tenang aja Pak Yelman. Jadi kita bisa supply dari ACP sampai ke Papua kita bisa kirim. Oh bisa kirim ya? Bisa. Simple aja. Soalnya kan Bapak tau tadi yang Bapak bilang kan logo sama brandingnya harus sama. Jadi sekali saya pakai produk ini kan harus terus-terusan pakai produk itu. Betul. Bahkan kita juga mempunyai cabang-cabang AG maupun distributor di daerah tersebut. Oke ini kalau misalnya teman-teman yang tertarik juga mesti datang kemana nih Pak? Showroom utamanya dari Alkopan. Untuk showroom kami itu berlokasi di Jalan Muruyahilir Pak. Muruyahilir ya? Nomor 88. Bisnis Park Kebun Jeruk. Bisnis Park Kebun Jeruk. Lantai 3. Lantai 3. Jadi kalau emang pengen lihat semua kayak gini-gini teman-teman pengen dijelasin lebih lanjut lagi teman-teman bisa datang ke Muruyahilir. Nomor 88. Bisnis Park Kebun Jeruk. Ya bisa cari di Google Map. Oke. Nah kalau misalnya ada teman-teman dari daerah nih yang pengen jadi agent gimana Pak? Oh jadi untuk agent maupun distributor mau kerjasama bisa Pak langsung datang ke kantor kami aja. Oh jadi itu buat teman-teman yang agent atau yang distributor di seluruh Indonesia nih yang kepengen menjual produk-produk dari Mako, Alkopan, Mautajima. Teman-teman bisa langsung hubungin aja di nomor teleponnya atau ya langsung datang ke Muruyahilir itu tadi ya Pak? Betul. Oke. Oke Pak Antony makasih banyak ya buat kunjungannya dan edukasinya nih. Jadi kita makin ngerti apa itu aluminium komposit panel. Ya. Makasih Pak Antony. Terima kasih Pak Hilman buat waktunya. Oke sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram at Arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok at Arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Tchao. 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 Tchao.